Pendekar pengejarnya wajili tempat puluh. Sekonyong-konyong terdengar suara mendesisaneh seperti sesuatu benda yang semakin melembung. Segera Choh Liu Hi yang menghentikan langkah, pelan-pelan diarbahkan badan, laksana seekor ular dengan kedua tangannya dia merambat maju kira-kira dua-tiga kaki lagi, dari tempat sembunyinya dibalik rumput alang-alang, inilah dilihatnya Hiong Nyo Chu. Suara gemerici air tepat berada di bawah kaki Hiong Nyo Chu, saat mana kedua tangannya sedang memegangi kantong kulit itu, sementara mulutnya sedang meniupkan angin sekuat-kuatnya ke dalam kantong kulit itu. Seperti balon cepat sekali kantong kulit itu sudah melembung besar, bundar mirip benar dengan sebuah ban dalam sebuah trek. Baru sekarang Choh Liu Hi yang sadar dan paham, batinnya, kiranya kantong kulit itu dia gunakan sebagai rakit, lalu naik ke rakit kulit ini berdayung ke dalam sin cuik yang mengikuti arus air, Betul juga dilihatnya Hiong Nyo Chu sudah menaruh rakit kulit itu di atas air, lalu diulurkan sebelah kakinya untuk mencoba kekuatan daya tahan rakit kulit ini, lalu pelan-pelan dia melangkah masuk dan duduk di dalamnya. Kejap lain kulit ini terang akan bergerak mengikuti arus air yang mengalir cukup deras, di saat Choh Liu Hi yang kebingungan dan kehabisan akal, kira bagaimana dirinya harus menguntit lebih jauh, tak nyana tiba-tiba terdengar cuara ces sigap sekali Hiong Nyo Chu mencelap keluar dari rakit kulitnya, pakaian sarinya yang serba putih laksana salju itu berterbangan terhembus angin seolah-olah sudah senyawa dengan kabut putih yang memenuhi udara. Sementara rakit kulit itu berputar-putar secepat roda di permukaan air, semakin putar semakin kecil, kira-kira setelah berputar 7-18 kali, lalu terdengar blub rakit kulit itu mencelat naik ke udara. Agaknya secara diam-diam ada seseorang yang bertangan jahil menyambit dengan sesuatu sehingga rakit kulit yang penuh diisi hawa itu bocor, seperti ban yang bocor maka rakit kulit itu lantas berputar-putar dengan cepat. Dalam pada itu Hiong Nyo Chu sudah mencelat naik ke daratan, sorot matanya memancarkan rasa kaget dan keheranan, tiba-tiba dia membanting kaki, baru saja dia hendak putar tubuh melarikan diri, di tengah-tengah tebalnya kabut di sebelah depan sana tiba-tiba terdengar suara tawa yang lirih merdu. Sebuah suara yang genit Eilman berkata, kau sudah kemari, kenapa harus berlalu? Maka terdengar pula suara air tersiak, tahu-tahu sebuah sampan meluncur mendatangi melawan arus muncul di tengah-tengah kabut tebal, di ujung sampan berdiri sesosok bayangan putih yang berperawakan ramping menggiurkan, di tangannya memegang sebuah galah panjang, cepat sekali sampan itu sudah merapat ke daratan, maka seringan burung walet badannya melayang naik ke hadapan Hiong Nyo Chu. Hiong Nyo Chu menghela nafas, ujarnya, ternyata kau, gadis baju putih itu tersenyum, katanya, benar, kau tak menduga bukan? Tapi aku sudah tahu pasti kau akan datang, maka siang-siang sudah kutunggu kau di sini lembahanan tersembunyi, kabut tebal, air mengalir, seperti perempuan kenyataan laki-laki, benggolan jahat kalangan kangau bangkit kembali dari liang kuburnya, semua ini sungguh merupakan serangkaian kejadian yang misterius dan sukar diterima oleh nalar sehat. Tau-tau di tengah kabut tebal itu muncul pula sebuah sampan dengan perempuan cantik laksana bidadari, sehingga Chow Liu Hiang yang menyaksikan di tempat sembunyinya merasa kaki tangan menjadi dingin. Apakah semua yang disaksikan ini kenyataan? Atau khayalan? Siapapun sukar membedakan. Terasa olehnya perempuan serba putih ini sedemikian berisi, cantik dan montok gemulai lagi, seolah-olah indah tiada bandingan lagi keayuannya, tapi kabut terlalu tebal, dari jarak di tempatnya sembunyi, sukar melihat jelas siapa gerangan gadis jelita ini. Lama Hyong Miocu berdiam diri, lalu katanya menghela nafas. Sebetulnya aku tak ingin kemari, tapi aku dipaksa untuk datang kemari. Tiba-tiba gadis itu menghentikan tawanya katanya, memangnya kau sudah lupakan sumpahmu sendiri pada masa lalu mendengar suara ini terasa oleh Chow Liu Hiang bahwa dia sudah kenal betul dengan suara ini. Maka dilihatnya gadis itu berdiri berhadapan dengan Hyong Miocu yang sama serba putih, dinilai dandanan, gaya dan kecantikannya dua-duanya laksana pinang di belah dua. Aku tak pernah lupa, sahut Hyong Miocu rawan. Tapi aku hanya ingin menengok kuburan putriku saja, gadis baju putih itu berkata, apa sih yang patut kau lihat, toh hanya segundukan tanah kuning melulu, kalau kau ingin melihat pergilah tengok kuburan-kuburan para gadis yang pernah kau nodai, bukankah kuburan di kolong langit ini sama saja? Kaya kata-katanya ini mendadak runcing dan menusuk pendengaran, setelah mendengar kata ini baru Chow Liu Hiang sadar bahwa perempuan ini ternyata adalah Kiong Lam Yan, karena mimpi pun Chow Liu Hiang tak pernah membayangkan, perempuan kaku dingin di saat mengatakan kata-katanya yang pedas itu masih bisa tertawa. Tak kira didengarnya Kiong Lam Yan cekikikan lagi katanya lembut, maaf ya, bukan sengaja aku hendak melukai hatimu dengan kata-kata sepasar itu, jangan kau marah padaku. Aku, selanjutnya pasti takkan ku katakan lagi kembali Chow Liu Hiang dibuat sangsi akan pendengaranku ingat. Betapapun dia takkan percaya Kiong Lam Yan bakal mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi perempuan ini terang adalah Kiong Lam Yan, dengan langkah gemulai dia mendekati Hiong Nio Chu, Hiong Nio Chu hanya berdiri mematung di tempatnya, entah apa yang sedang berkecambuk di dalam benaknya. Kiong Lam Yan unjuk senyuman mekar, katanya lembut, apakah aku berhadapan dengan muka aslimu? Tak heran dia selalu mengatakan wajahku hampir mirip dengan mukamu, malah jauh lebih mirip kau dari putrimu sendiri, mendadak Hiong Nio Chu angkat kepala, tanyanya, dia, dia sering menyinggung diriku di hadapan muhektometer. Kiong Lam Yan menjawab dengan suara eilmen. Pelan-pelan dia bergerak jalan mengelilingi Hiong Nio Chu, satu putaran lalu berhenti di depannya pula, sepasang macu yang jeli dan bening bundar tanpa berkedip menatap muka orang, katanya pelan-pelan, apakah kau pun sering teringat kepadanya Hiong Nio Chu menghela nafas, katanya, beberapa tahun belakangan ini, siapapun sudah kulupakan semua, Kiong Lam Yan cekikikan lagi, katanya, tipis sekali cintamu, tidakkah kau tahu betapa orang memikirkankah sampai pergi mati datang hidup? Kau sebaliknya melupakan orang sama sekali, memangnya tiada seorang pun dalam jagad ini yang benar-benar dapat menggerakkan atau menimbulkan seleramu tidak ada, sahut Hiong Nio Chu. Pelan-pelan dia menggigit bibir, sikap yang gayanya mirip benar dengan seorang gadis eilmen yang malu-malu. Baru sekarang aku tahu kau sebetulnya memang seorang siluman yang pandai memelet orang, tak perlu heran bahwa sekian banyak gadis-gadis cantik yang rela menjadi korban ke isengengmu, sampai aku, aku pun, agaknya mukanya menjadi merah, kepala tertunduk kedua tangan mengucek-ngucek ujung bajunya. Terpancar sinar terang dari biji metu Hiong Nio Chu, katanya lembut, kau pun kenapa tertunduk semakin dalam kepala Kiong Lam Yan, katanya, orang lain sering bilang kau paling memahami keinginan perempuan, memangnya kau belum tahu akan keinginanku. Memangnya kau belum tahu akan isi hatiku pelan-pelan. Hiong Nio Chu menarik tangannya tiba-tiba dia lepas tangan pula, katanya menghela nafas panjang, lebih baik kalau aku tidak mengerti saja, kenapa? Karena kau berbeda dengan kebanyakan gadis lainnya, aku tidak bisa, tidak bisa menodai kau, tapi aku ini pun seorang perempuan, aku pun ingin, ingin, dalam pandanganku, selamanya kau adalah sedemikian halus, hangat, suci dan agung begitu molek dan lincah, asal bisa mengawasimu dari kejauhan hatiku sudah puas, umpamanya gadis-gadis remaja sama suka mendengar romongan seperti ini, setiap gadis pasti mengharap pandangan laki-laki terhadapnya pasti berbeda dengan pandangan orang lain, semua sama mengharap laki. Laki memuja mencintainya. Gadis remaja yang sedang mekar bila setelah mendengar bujuk rayu sehalus ini dia masih kuasa menolak keinginannya, sungguh merupakan suatu kejadian yang aneh. Diam-diam Chow Liu Hiang merasa beruntung dan terhibur juga, untung bahwa tiada seorang hidung belang yang sedang mencuri dengar percakapan ini. Jikalau para hidung belang mencuri belajar kata-kata rayuan selembut itu, entah berapa banyak gadis-gadis suci dalam dunia ini yang bakal menjadi korban. Tapi setelah berpikir-pikir lagi, mau tidak mau Chow Liu Hiang tertawa getir sendiri, pikirnya, seorang laki-laki bila dia berbakat dinamakan hidung belang, dengan sendirinya dia sudah pandai merangkai kata-kata mutiara yang lebih mengasihkan, buat apa harus mencuri belajar dari orang lain bintang-bintang sudah kelap-kelip di Cakrawala. Di bawah pancaran sinar bintang sesejuk ini, perempuan yang paling kuat imannya pun akhirnya pasti runtuh, dan menjadi lemas, saat itu Kiong Lam Yan sudah rebah di dalam pelukan Hiong Neo Chu. Sambil mengelus rambutnya berkata Hiong Neo Chu pelan-pelan, tentunya kau tahu, kita tak mungkin hidup berdampingan selamanya, aku tahu, kau tidak menyesal aku pasti tak menyesal, asal bisa menikmati sekali saja, sehingga meninggalkan kenangan abadi sepanjang masa, umpama aku harus segera mampus aku pun suka rela, Hiong Neo Chu tidak banyak kata lagi, jari-jarinya sudah masuk ke dalam pakaian tipis orang, mulai menggermet dari satu ke lain tempat, menyelusuri tanah tandus yang halus terus naik ke lembah hangat merambat ke atas bukit dan memelintir puting nan bundar kenyal laksana buah anggur. Chow Liu yang meski bukan seorang kuncu, namun dia tidak tega melihat adegan romantis yang merangsang ini, pelan-pelan dan hati-hati dia membalik badan rebah terlentang, bintang-bintang seperti sedang berkedip-kedip main metu sama dia. Kiong Lam Yan gadis yang dipandangannya suci agung ternyata perempuan cabul yang rela menyerahkan kemurniannya sendiri. Akan tetapi gadis remaja setelah menanjak dalam usia ini, memangnya siapa pula yang tak mendambakan buayan asmara? Diam-diam Chow Liu yang menghela nafas, mengelus dada, diam-diam tertawa getir, seolah-olah dia sendiri amat menyesal, kenapa dirinya dulu melepas kesempatan yang baik itu. Tak tahan Chow Liu yang menoleh liat ke arah sana, tampak Hyong Miocu sedang bangkit berduduk di atas sampan kecil itu, sahutnya menghela nafas, aku pun merasa berat untuk pergi, tapi waktu amat mendesak, aku harus pergi, kau hendak mencari kuburan anak kingmu bagaimana juga jelek-jelek aku ini ayahnya, adalah pantas aku menengok keadaannya terakhir kali, tak usah kau tergesa-gesa, nanti ku ajak kau ke sana, hayolah, sekarang, sebuah tangan putih halus tampak terulur keluar dari dalam sampan, Hyong Miocu tertarik rebah lagi memang sejak tadi dia menunggu ucapan Kiong Lam dan ini. Sudah tentu Chow Liu yang cukup tahu bahwa Hyong Miocu memang sedang memperalat dia, sedang memancing kata-katanya ini, tapi bukan saja dia tak bisa membongkar isi hati orang, dia pun tak kuasa mencegah adegan romantis berlangsung, karena Kiong Lam yang sendiri yang menyerahkan diri secara sukarlah. Dia cukup tahu bila seorang gadis sudah bertekad untuk menjajal atau menikmati yang ingin dia rasakan itu, siapapun jangan harap bisa mencegah keinginannya itu, kalau tidak umpama dia tak membunuhmu, maka dia akan membencimu seumur hidup. Sampan kecil yang berlabuh itu tiba-tiba bergoyang-goyang, dari pelan semakin keras seolah-olah ada gempa bumi atau riak air yang gemericit itu menjadi bergolak, angin malam yang menghembus sepoi-sepoi diselingi suara rintihan dan keluhan yang merangsang hati dan membaurkan pikiran. Sinar bintang semakin redup. Terpaksa Chowliuhi yang sudah memejamkan mata. Tapi kedua telinganya tak bisa dicegah untuk mendengarkan. Sesaat kemudian terdengar bisikan Kiong Lam yang berkata, kau sungguh, hebat, tak heran para gadis rela mati untuk kau, tak heran selamanya dia tak bisa melupakan kau, mungkin sampai ajalnya pun takkan melupakan kau. Mendengar sampai di sini, Chowliuhi yang dibuat heran pula, si dia yang dimaksud oleh Kiong Lam yang sebenarnya siapa? Apakah kekasih Hiong Niu Chu? Deru nafas Hiong Niu Chu semakin memburu terdengar suaranya mendengus-dengus kau pun pintar sekali. Apa aku lebih baik dari dia? Kenapakah selalu menyinggung dia? Memangnya kau dan dia pun, tiba-tiba Kiong Lam yang tertawa terpingkal-pingkal, katanya, tahukah kau kenapa aku ingin bergaul dengan kau agaknya Hiong Niu Chu melengat, katanya, memangnya kau lantaran dia benar, lantaran dia memilikimu, maka aku pun harus memilikimu, baru saja lenyap kata-katanya ini, sekonyong-konyong Hiong Niu Chu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Keruan kaget Chowliuhi yang bukan kepalang, sigap sekali dia membalik badan dan melongok ke sana, tampak dengan badan telanjang bulat Hiong Niu Chu tengah berdiri dari atas sampan, dengan sekujur badan gemetar dia menyurut mundur ke ujung sampan. Di bawah pancaran sinar bintang, di tengah kabut tebal, tampak kulit dadanya yang putih halus dan bidang itu, berlepotan darah, dan masih menyembur dengan deras. Terdengar Kiong Lam yang masih tertawa-tawa terkekeh-kekeh, katanya, kenapa kau kaget, aku hanya ingin memiliki hatimu, akan kukorek hatimu untuk kulihat biar jelas, dengan kedua tangan Hiong Niu Chu mendekap luka-luka di dadanya, suaranya gemetar, kau, kenapa kau harus berbuat demikian masa kau belum tahu? Kau masih kira aku betul-betul menyukai kau? Tanyanya masih terkekeh-kekeh, tiba-tiba dia pun mencelak berdiri, di bawah penerangan bintang, potongan badan gadis yang ramping montok kelihatannya laksana tembus cahaya seperti terbuat batu jade. Akan tetapi raut mukanya justru dilumuri hawa siluman yang sadis, pancaran sinar matanya yang idah penuh diliputi kebencian dan nafsu membunuh yang sadis, ditatapnya Hiong Niu Chu lekat-lekat, katanya, biar ku beritahu kepadamu terus terang, sejak lama aku sudah ingin membunuhmu, aku tak tahan setiap kali mendengar dia menyinggung dirimu di hadapanku, dikatakan betapa miripku dengankah setiap kali dia menyinggung dirimu, serasa aku hampir gila dibuatnya. Hiong Niu Chu berkata terputus-putus dengan gemetar, kau, kau cemburu? Memangnya kau benar-benar jatuh cinta kepadanya, kenapa aku tak boleh mencintainya sentak Kiong Langan? Kenapa tidak boleh Hiong Niu Chu mengawasinya dengan pandangan kesima dan kaget? Pelan-pelan ia roboh. Kini Chow Liu Hiang lebih kebingungan lagi, si dia yang diperbincangkan oleh kedua orang ini entah lelaki atau perempuan, susah dimengerti oleh Chow Liu Hiang, kalau dia lelaki, masakah mungkin dia orang adalah kekasih Hiong Niu Chu? Memangnya Hiong Niu Chu juga sering main homoseks. Sebaliknya kalau dia adalah perempuan, kenapa pula Kiong Langan bisa jatuh hati kepadanya? Memangnya Kiong Langan biasa bermain lesbia dengan sesama jenis? Sungguh sukar Chow Liu Hiang untuk menentukan hubungan satu sama lain di antara kedua orang ini dengan si dia itu. Sungguh hubungan yang misterius dan rumit serta sukar dijajah di hubungan ketiga orang ini. Maka terdengar biur badan Hiong Niu Chu yang telanjang itu tercebur ke dalam air, penyesalan dan bertobat selama 20 tahun, akhirnya tetap tak bisa mencuci bersih dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Betapapun akhirnya dia mampus di tangan seorang perempuan. Berdiri di ujung sampan, dengan mendorong Kiong Lam Yan mengawasi aliran air di bawah penerangan sinar bintang. Dilain saat dia pun terjun ke dalam air, setiap jengkal setiap senti kulit badan dari rambut sampai ke kaki dia cuci dengan teliti dan bersih, setelah dia mengenakan pakaiannya lagi, dia kelihatan tetap agung dan suci. Malam semakin berlarut, kabut malah menipis. Suara air tersiap pula, sampan kecil itu mulai berlaju di permukaan air terus mengalir cepat mengikuti aliran air. Tanpa banyak pikir lagi, dengan hati-hati Chow Liu Hi yang sedang membenamkan diri ke dalam ini, orang sering bilang ilmu ginkangnya tiada tandingan di seluruh kolong langit, dia sendiri sebaliknya berpendapat kepandaian renang di dalam airnya justru jauh lebih sempurna dari ilmu ginkangnya di daratan. Umpama ikan-ikan yang pandai berlompatan selulup ke dalam air pun takkan bergerak selincah dan secepat dia. Sampan itu berlalu di depan permukaan air, dia selulup di dalam air menguntit di belakang secara diam-diam, dia yakin dan percaya, Kiong Lam Yan pada saat dan dalam keadaan seperti ini tak menyadari bahwa dirinya sedang dikuntit seseorang. Maklumlah siapapun orangnya setelah selesai menikmati surga dunia perasaannya pasti berubah rada kebal dan kurang peka. Sepanjang jalan dari pinggiran aliran sungai kecil ini pasti dihiasi pemandangan yang mengasyikan di timpah sinar bintang diselimuti kabut tebal, meski Chow Liuhi yang berada di dalam air dan tak bisa menikmati keindahan panorama ini, namun dia bisa membayangkan, memangnya sesuatu yang dibayangkan itu selamanya jauh lebih cantik, indah dari kenyataannya itu sendiri. Entah berapa lama dan betapa jauh kejar-mengejar secara diam-diam itu berlangsung, tahu-tahu didapati oleh Chow Liuhi yang sampan kecil itu memblok ke sebuah selokan gunung, rumput-rumput air di dasar selokan gunung ini lebih banyak, malah terasa lebih dingin dan mengeluarkan semacam bau yang menyeramkan. Sebetulnya ingin dia menongolkan kepalanya di permukaan air untuk melihat beberapa kejap lagi di alantas mendengar suara sampan itu sudah mendekati dermaga dan orangnya pun sudah mendarat. Dia tetap tak menongolkan kepalanya, memang Chow Liuhi yang belum pernah mencoba tahu berapa lama sebenarnya dirinya tahan berada di dalam air, yang terangsong tiam ji selalu. Beranggapan bahwa dirinya bisa mendunia di bawah air, memang jauh lebih tenang dan tentram daripada di daratan. Lama pula dia menunggu, masih tetap tak mendengar suatu apa-apa maka dia mencomot sebongkah rumput air untuk menutupi kepalanya, pelan-pelan dia pentang kedua matanya yang masih sedikit di bawah permukaan air untuk melihat keadaan di atas. Dia akhirnya melihat Sin Chui Kiong. Ini bukan lembah gunung di dalam kehidupan manusia lebih mirip kalau dikatakan sebuah gambar lukisan panorama yang paling indah di kolong langit ini. Teringat oleh Choh Liu Hi yang akan cerita Soh Yong Yang, bahwa di dalam lembah gunung ini terdapat ratusan jenis burung-burung besar kecil, kini burung-burung sedang tertidur, namun orang-orang penghuni lembah ini justru belum tertidur. Di antara celah-celah dedaunan di dalam hutan laksana lukisan itu, kelihatan titik-titik sinar api yang membayangkan bentuk bangunan pondok-pondok berloteng dan gubuk-gubuk mini yang dibangun dengan bentuk yang berseni, pagar bambu dan atap alang-alang, terbayang pula panorama indah dari curahan air yang tumpah dari langit. Air terjun itu tumpah dari tempat ketinggian sehingga jatuhnya air yang berhamburan laksana benang sutra dan butiran-butiran mutiara itu amat deras. Anehnya air terjun yang begitu besar seperti dituang dari langit ini setelah airnya tumpah memenuhi danau kecil di sebelah bawahnya, getaran tumpahnya air tak menimbulkan suara berisik, malah kedengarannya seperti irama petikan harpa yang merdu sehingga amat mengasyikan dan menyejukkan kalbu, terang sekali di dalam danau itu pasti dipasangi apa sehingga mengurangi tekanan derasnya air mengerojok dari atas. Di tengah hembusan angin lalu, sayup-sayup terdengar pula suara rengketan bambu yang melambai di tiup angin, dikombinasi dengan suara gemedeciknya air, sehingga lembah gunung nan indah laksana sebuah lukisan gambar ini terasa begitu aman tentram dan sejuk. Tapi teringat pula oleh Choh Liu Hi yang akan peringatan Bibi Soh Yong Yang yang bilang, jikalau kasmi barang mondar-mandir di dalam lembah ini, seketika kawakan ketimpa kemalangan di tempat aman dan tentram seperti ini, dari mana pula datangnya malah petaka. Lapat-lapat Choh Liu Hi yang sudah mendapat firasat kelihatannya lembah ini memang tenang dan tentram, hakikatnya Sin Tui Kiong bukanlah sebuah tempat suci bersih seperti yang tersiar di luaran. Pasti di lembah ini tersembunyi suatu rahasia besar yang menakutkan dan mengejutkan masyarakat umumnya bila segalanya sudah terbongkar. Kedatangan ini bukan saja hendak memberi penjelasan salah paham kepada Chui Bo Induk Air Imki, dia pun sudah bertekad untuk menyelidiki rahasia yang terpendam itu, maka segala gerak-gerik dan langkahnya harus samat hati-hati dan perhitungan dengan seksama. Sampan kecil itu masih terapung di atas air terikat seutas tali yang ditambatkan pada sebuah pohon namun Kiong Lamian pula sudah tak kelihatan bayangannya. Lembah sebesar ini, tenggelam di dalam suasana hening tak kelihatan bayangan seorang pun, Choh Liu Hi yang jadi ragu-ragu dan kebingungan dari mana dia harus mulai bergerak atau turun tangan. Setelah menimang-nimang sebentar, tiba-tiba teringat akan pengalaman Bu Hoa seperti yang diceritakan Chai Tok Hing menurut buku catatan Bu Hoa sendiri, setiap persoalan yang terjadi, semuanya bersumber dari sebuah kudil nikoh kecil di dalam lembah ini. Waktu dia menungat ke atas sana, benar juga di kaki bukit sana memang terdapat sebuah kudil kecil. Apakah induk air bersemayam di dalam kudil kecil itu? Choh Liu Hi yang sudah bertekad apapun yang terjadi dia akan masuk terlebih dulu ke kudil kecil itu. Sinar pelita di dalam kudil amat guram, metel apinya yang kelap-kelip sebesar kacang laksana kunang-kunang yang kelap-kelip di malam hari. Hampir setengah jam Choh Liu Hi yang menghabiskan waktu untuk menyusup tiba ke arah kudil kecil itu, dia yakin dirinya pasti tak mengeluarkan suara yang lebih keras dari bunyi nyamuk terbang. Meski dari pinggir sungai ke kudil kecil itu bukan jarak yang jauh, tapi di kolong langit ini kecuali Choh Liu Hi yang seorang, mungkin tiada orang kedua mencapai ke tempat tujuannya. Kudil kecil ini terbenam di dalam kesunyian tak kelihatan bayangan seorang pun, segalanya bersih tak berdebu, sampai pun undakan batu di luar pintu kudil pun tercuci bersih sampai mengkilap laksana kaca, sehingga orang bisa bercermin di sana. Sebuah pelita dengan metah api sebesar kacang, kelap-kelip di depan sebuah kain gordin yang menjuntai turun menutup pemujaan di sebelah dalamnya. Cukup lama Choh Liu Hi yang sudah memeriksa keadaan sekelilingnya dengan cermat, setelah yakin di sekitarnya memang tiada orang, baru dia berani mencelat masuk ke dalam. Dia tahu di dalam kudil kecil ini pasti terdapat sebuah jalan rahasia di bawah tanah, bukan mustahil menembus ke tempat kediaman induk air Imki, tapi di manakah letak dari mulut jalan rahasia itu? Di depan meja pemujaan terdapat dua buah kasur bundar ini. Dengan hati-hati Choh Liu Hi yang memindahkan ke dua kasur bundar tempat duduk sama di itu tetapi bawah kasur itu dan ini merupakan batu yang rata pula, dengan menghela nafas dia merasa kecewa dan putus asa, pelan-pelan sorot matanya beralih ke arah tempat pemujaan yang terliling kain gordin. Tak tahan dia sudah hulurkan tangan hendak menyingkap kain gordin itu. Akan tetapi pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar helaan nafas. Helaan nafas ini amat lirih, tetapi bagi pendengaran Choh Liu Hi yang sekarang helaan nafas ini laksana guntur yang menggelegar di pinggir telinganya, ingin dia mundur, tapi dia insaf sudah tak keburu lagi mengundurkan diri. Di bawah penerangan api kuning itu, tampak olehnya sesosok bayangan putih laksana sukna gentayangan saja tahu-tahu orang bucul dari bawah tanah, kini orang sedang berdiri tegak di tempatnya mengawasi Choh Liu Hi yang terdengar orang menghela nafas serta berkata, sudah 20 tahun tempat ini tak pernah mengalirkan darah, buat apa kau ingin mati di sini dengan tertawa getir Choh Liu Hi yang kucek-kucek hidungnya, sahutnya, bicara terus terang, aku sih tidak ingin mati, kini dilihatnya dengan jelas orang adalah perempuan yang amat cantik, cuma Seng waktu yang tak kenal kasihan sudah meninggalkan bekas yang tak kenal perasan, sungguh amat kasihan. Walaupun sorot matanya dingin kaku, namun tidak mengandung nafsu membunuh atau maksud jahat. Apakah dia ini induk air imki yang amat ditakuti oleh tokoh-tokoh silat di seluruh jaga itu? Nyonya cantik pertengahan umur yang berpakaian serba putih ini tengah berdiri tenang mengawasinya. Choh Liu Hi yang unjuk tawa dibuat-buat, katanya pula, kedatangan Wampu kemari tidak lebih hanya ingin berhadapan langsung dan melihat muka Kiong Chu sekali saja, nyonya ayu serba putih itu geleng-geleng kepala, ujarnya, aku bukan orang yang ingin kalian temui, kalau tidak masakah kau sekarang masih bisa hidup berkilat metu Choh Liu Hi yang? tanyanya, lalu Chiam Pua adalah orang yang sudah dekat ajal, buat apa kau tanyakan nama orang lain kalau Chiam Pua hendak bunuh aku, kenapa tidak segera turun tangan? Aku tak bisa turun tangan. Di dalam dunia ini aku hanya punya seorang famili, masakah aku tega membunuh lelaki pujaan hatinya tergerak hati Choh Liu Hi yang? tanyanya, Chiam Pua tahu aku adalah, tertawa getir nyonya ayu itu, ujarnya pula, kecuali Choh Liu Hi yang si maling romantis, dalam dunia ini siapa yang mampu mendatangi tempat ini? memangnya siapa pula yang bernyali begitu besar? Choh Liu Hi yang menjura dengan hormat, katanya, sudah lama Wampua dengan Yong Ji mengatakan tentang keorang tua, hari ini dapat berhadapan dengan keorang tua sungguh merupakan keberuntungan dan nasib baik Wampua, aku pun pernah dengar Yong Ji bercerita tentang dirimu, jikalau bukan kau, entah Yong Ji bakal keluyuran kemana dan jadi apa sekarang, untuk membalas budi kebaikanmu itu maka sekarang aku pun tidak akan mempersulit dirimu, lalu dia celingukan ke sekeliling, katanya lebih lanjut, untung hari ini giliranku berjaga dan meronda, orang lain tidak akan datang kemari, lekas kau menyingkir, Wampua sudah berada di sini, betapapun Wampua ingin berhadapan dengan Im Kiong Chu, nyonya setengah umur itu seketika menarik muka, katanya Bengis, selamanya kau takkan bisa menemuinya, kecuali kau memang sudah bertekad hendak mati di sini, mohon kau orang tua suka memberi penerangan jalan, Wampua sudah hamat berterima kasih, soal lain, sekali-kali Wampua takkan berani mohon bantuan dan mencapai kancian pual, bahwasannya nyonya setengah umur tidak hiraukan dirinya, katanya mengulap tangan, lekas pergi, terlambat sedikit, kau tidak akan bisa lolos lagi, lekas, seolah-olah Cohliuh yang tidak mengerti apa yang dianjurkan orang, katanya sambil bersuja, Wampua tahu di sini ada sebuah jalan rahasia, jalan rahasia berubah mukanya pertengahan umur, jalan rahasia apa melihat dirinya menyinggung jalan rahasia muka orang lantas berubah hebat, Cohliuh yang tahu bahwa jalan rahasia itu pasti mempunyai arti yang amat besar sekali, maka dia semakin membandel, katanya unjuk tawa, kalau di sini tiada jalan rahasia, kau orang tua muncul dari mana agaknya nyonya pertengahan umur menjadi gusar, dan peratnya, memangnya kau sudah bosan hidup kalau Ciam Pua tak mau menerangkan, terpaksa Wampua biar mati di sini saja, dengan tajam nyonya setengah tua ini menatap Cohliuh yang lekat-lekat, sungguh belum pernah dia berhadapan dengan lelaki sekukuh ini, lebih tak pernah terbayang olehnya dalam keadaan genting ada orang masih dapat tersenyum simpul seriang itu, tapi Cohliuh yang memang amat tabah dan berani, orang tak menjawab, dia pun berdiri dam dan menunggu dengan sabar, pada saat itulah suara paduan musik yang mengalung sayup-sayup itu seperti menjadi cepat dan keras laksana butiran air hujan yang berjatuhan di atas daun pisang, seperti mutiara yang bergelimpangan di atas nampan berderai cepat tak putus-putus. Rona mukanya nyonya tua ini seketika berubah pula, tanyanya dengan kering, siapa lagi yang datang bersama kau hanya Wampua seorang saja, tiada, gelisah dan gugup air mukanya nyonya setengah tua ini tukasnya, irama musik memberi tanda ada orang luar yang menerjang masuk ke dalam lembah, jikalau bukan teman-temanmu memangnya siapa mereka baru sekarang Cohliuh yang betul-betul terkejut, baru sekarang pula dia tahu betapa kuat penjagaan pihak Sin Cui Giong, sampai pun irama musik laksana lagu-lagu dewata itu pun merupakan alat pertanda untuk memberi isyarat bagi mereka. Cepat sekali nyonya setengah tua ini melangkah ke ambang pintu, lalu melongok keluar, cepat sekali dia sudah mundur kembali, katanya bengis, meski sekarang orangnya belum tiba tapi begitu isyarat musik mengelun tinggi, semua petugas akan segera menempati pos-pos penjagaan masing-masing siapapun dan kalau berani masuk selangkah ke dalam lembah, jangan harap dia dapat kembali pula, kenapa tak lekas kau berlalu, kau tetap tinggal di sini memangnya kau pun ingin menyeret aku ke dalam jurang nista Cohliuh yang menghela nafas, ujarnya, kalau lembah ini sudah menjadi lembah buntu, mungkin burung pun takkan bisa terbang lolos, lalu ampuh harus menyikir kemana kau, boleh kau mencari sesuatu tempat dulu untuk sembunyi sementara. Setelah kejadian berlalu, akan kuusahakan bantu kau keluar, berputar biji matu Cohliuh yang, katanya sambil mengucek-ngucek hidung, jikalau ampuh sembarangan bertindak, mungkin setiap langkah bakal menghadapi mara bahaya. Wampuh juga tak tahu kemana menyembunyikan diri lebih baik, kecuali Ciam Pua mau memberi toh jalan rahasia itu, biarlah Wampuh sembunyi di sana sementara, jalan rahasia, jalan rahasia apa dengus nyonya setengah tua membanting kaki gegetun. Kau hanya tahu di sini ada jalan rahasia, tahukah kau sentral daripada jalan rahasia ini berada di kamar tidur Kiong Chu, orang hanya bisa keluar dari dalam, tak bisa masuk dari luar, Cohliuhi yang tertegun, seketika hatinya mencelos. Tad kala itu, irama musik yang cepat mulai lamban lagi, tapi Cohliuhi yang sudah tahu di dalam irama musik yang kalem ini, setiap langkah orang yang memasuki lembah ini selalu diincar oleh mara bahaya yang menantikan, dia pun tahu sikap lalisah nyonya setengah tua di hadapannya ini jelas bukan pura-pura belaka, pihak Cohliuhi yang bila tahu dia bersekongkol dengan musuh mengkhianati perguruan, dapatlah dibayangkan akibat yang harus dia terima. Maka Cohliuhi yang tak banyak bicara lagi, katanya dengan menjura, terima kasih akan tetunjuk ciam pual, belum habis ucapannya badannya sudah berputar, melesat keluar. Nyonya setengah tua agaknya hendak mengejar keluar, tapi segera dia hentikan langkah pula, dari sorot kedua matanya yang indah itu terpancar rasa derita yang tak terperikan, katanya seperti menyesal, Yang Ji jangankah salahkan aku, bukan aku tak ingin menolongnya, sebetulnya aku sendiri pun tak kuasa lagi menolongnya, dia tahu begitu Cohliuhi yang melangkah keluar dari kuil kecil ini itu berarti dia melangkah ke arah kematiannya. Malam sudah berlarut lagi, setiap tempat sama gelap semua kelihatan adalah tempat baik untuk menyembunyikan diri, tapi Cohliuhi yang tahu di tempat-tempat gelap itulah bukan mustahil. Tersembunyi perangkap-perangkap yang bisa merenggut jiwa orang, setiap tempat yang kelihatannya amat tersembunyi mungkin pula bakal memancing orang masuk ke dalam jebakan, selangkah saja bila dia salah injak, bukan mustahil jiwa bakal melayang seketika. Akan tetapi dia tak bisa berdiri demikian saja, lembah nan indah dan permai ini, boleh dikata tiada suatu tempat yang cocok untuk dirinya berpijat. Hembusan angin melambaikan daun-daun pohon, seolah-olah didengarnya lambayan pakaian orang yang mendatangi terhembus angin tiba-tiba tampak oleh Cohliuhi yang dari kejauhan sesosok bayangan putih berkelebat, tujuannya adalah tempatnya ini. Bila dirinya sedikit ayah, jejak dan bayangannya pasti dilihat orang itu. Di bawah pancaran sinar bintang-bintang yang bertaburan di angkasa raya, permukaan air danau yang tenang itu laksana sebongkah cermin besar dan memutih perak amat semarak. Cepat sekali tiba-tiba Cohliuhi yang meluncur ke arah danau kecil itu. Permukaan danau yang tenang itu hanya menimbulkan riak tak berarti dari pusaran air yang berkembang semakin membesar, belum lagi riak air kembali menjadi tenang, tahu-tahu sesosok bayangan putih sudah melayang datang. Bayangan putih ini boleh dikata hampir sama cantiknya dengan kionglam dan gaya luncuran badannya begitu gemulai dan indah, biji matanya yang bening mengerling tajam sekilas dia mengerut kening, serunya perlahan, Sam Chi, nyonya setengah tua dalam kuil segera melangkah keluar menyongsong kedatangannya, sahutnya, ada apa baru sah seperti kulihat ada sesosok bayangan orang, adakah Sam Chi mendengar sesuatu suara di sini lho, kok tidak? Sahut nyonya setengah tua tertawa. Irama musik memberi peringatan jelas orang luar belum lagi masuk lembah mana bisa tiba di sini, berkilat tajam pandangan gadis ini, mulutnya menggumam, memangnya aku yang salah lihat? Aneh juga, nyonya tua setengah umur tertawa dingin katanya, Kiyo Moai, meski sepasang mete malamu amat lihai, tapi aku toh bukan orang picak atau tuli, jikalau di sini ada orang, masakah sedikit pun aku tidak melihat atau mendengar suara gadis itu segera unjuk tawa, katanya, Sam Chi kenapa marah? Aku hanya bertanya sambil lalu saja, baru sekarang nyonya setengah tua unjuk tawa juga katanya, hati-hati memang baik, cuma kalau benar di sini ada orang luar, kemanakah dia? Memangnya dia bisa menghilang memangnya, kecuali dia terjun ke dalam danau, kalau tidak kap pampun dan menyembunyikan diri pasti akan menyentuh tombol peringatan, tapi, bila benar dia berani terjun ke danau, sedikitnya toh mengeluarkan suara, kecuali Ida memang siluman ikan, lalu dia mengulap tangan kepada nyonya setengah tua, katanya pula, tamunya mungkin segera akan tiba, biar aku pergi periksa ke tempat lain, Sam Chi boleh kau mulai mempersiapkan diri, kalau orang berani menerjang masuk kemari, betapapun kita jangan mengecewakan mereka, tampak laksana burung bangau melayang cepat sekali, bayangan putihnya sudah melesat lewat dari permukaan danau, dalam sekejap sudah menghilang tak kelihatan lagi, mengawasi permukaan danau nyonya setengah tua ini melongo sekian lamanya, katanya seorang diri, melarikan diri dari kematian, terhitung nasibmu baik, marah bahaya masih selalu mengintai, hati-hati dan waspadalah, begitu selulup ke dalam air, jantung coh liuh yang masih berdetak dengan keras. Dalam waktu sesingkat tadi, boleh dikata antara mati dan hidup sudah tiada jaraknya lagi, tapi sekarang dia sudah selamat, paling tidak selamat sementara waktu. Aneh benar air danau ini, luar biasa bening, seolah-olah dirinya berada di dunia kaca, sinar bintang-bintang di angkasa dengan jelas dapat terlihat dari dasar danau. Dasar danau ini ditaburi pasir putih seperti berlomba dengan bintang-bintang di angkasa, pasir-pasir ini pun kelap-kelip memancarkan sinar. Di dasar danau boleh dikata coh liuhi yang sebebas di atas daratan menghirup hawanan segar. Entah di lautan teduh, sungai atau kali, danau, sampah pun danau air asin, serta air keruh di kanglam, terhadap sifat-sifat setiap air yang berbeda satu sama lain ini, boleh dikata coh liuhi yang sudah amat paham seperti memahami jari-jarinya. Dunia indah yang aneh-aneh di dasar air, justru merupakan tempat tamasya paling disenangi. Setiap tertumbuhan atau binatang yang hidup di dasar air, seolah-olah sudah menjadi teman baiknya, sembarang waktu dia bisa menyebut atau memanggil satu persatu nama-nama yang pernah dilihatnya. Akan tetapi saat ini di dalam relung hatinya seperti mendapat firasat jelek, hatinya tidak tentram. Danau kecil di dalam lembah permai ini ternyata merupakan danau mati, di dalam air ternyata tiada satupun binatang atau tertumbuhan yang hidup, tiada ikan, udang atau keong dan sebangsanya, sampah pun rumput-rumput air pun tidak kelihatan. Chow Liu Hiang merasa seolah-olah dirinya berada di dalam kota yang asing dan sunyi tak berbentuk meski kota ini serba rapi, bersih dan teraptur namun bayangan seorang penduduk pun tidak kelihatan. Danau kecil ini sekelilingnya ditaburi atau dipagari batu-batu raksasa warna putih dan hijau, air terjun yang tercurah dari atas berjatuhan di permukaan air hingga menimbulkan banyak bobi-bobi besar kecil yang berenceng seperti mutiara. Kalau orang lain dapat selulup dan senunyi di dalam dasar danau yang tenang dan seindah ini pasti merasa dirinya amat aman takkan mengalami gangguan apapun. Tapi Chow Liu Hiang justru merasa tempat ini rada ganjil dan menunjukkan gejala-gejala yang kurang benar, setelah dia berhasil menemukan suatu tempat sembunyi yang dirasa aman dan terahasia di antara celah-celah batu-batu besar barulah deburan jantungnya mulai meredah dan legalah hatinya. Selanjutnya teringat olehnya dua hal yang terasa amat aneh sekali. Kalau toh rahasia di sini hanya bisa masuk tak bisa keluar, lalu untuk apa induk air Imki membikin jalan rahasia di bawah tanah ini? Bertepatan dengan kehadiran dirinya, ada lain orang pula yang menerjang masuk ke dalam Sin Cui Kiong, memangnya siapakah mereka? Badan Chow Liu Hiang kebetulan persis bisa menyusup masuk ke celah-celah batu itu, kedua batu raksasa ini masing-masing ada sebagian yang menongol keluar di permukaan air, tak tahan Chow Liu Hiang juga ingin menongolkan kepalanya keluar untuk melihat keadaan di daratan. Dengan rebah miring memiringkan badan hanya kedua matanya saja yang menongol keluar, bayangan gelap kedua batu besar ini kebetulan melindungi dirinya, terasa olehnya bahwa keadaan dan tempat persembunyiannya ini amat tepat dan baik sekali, orang takkan gampang menemukan persembunyiannya. Bahwasannya dia memang amat getol ingin tahu siapa sebenarnya orang lain yang berani meluruk ke dalam Sin Cui Kiong ini. Suasana dalam lembah tetap tenang dan tentram, dengan rebah di dalam air, hanya memperlihatkan separoh mukanya saja untuk memandang lembah ini, perasaannya sungguh jauh berbeda dengan perasaan waktu dirinya berada di dalam lembah tadi. Segala pemandangan yang terlihat dari sini seolah-olah berada di tempat yang jauh, lebih samar-samar, seluruhnya seperti bukan pemandangan yang nyata, hanya mirip sebuah lukisan, sebuah impian belaka. Tapi Chow Liuhi yang tiada selera untuk menikmati keindahan panorama laksana lukisan atau impian ini, dia hanya memperhatikan tempat-tempat gelap yang amat misterius dan ganas itu. Sampai detik ini, dia masih belum membayangkan seorang manusia pun. Agaknya ia tak perlu menunggu terlalu lama, tiba-tiba dilihatnya tiga sosok bayangan orang laksana anak panah pesatnya dari tempat yang berjauhan di mulut lembah sana menerjang masuk, ilmu ginkang ketiga orang ini sama-sama tinggi dan hebat. Agaknya ketiganya sama-sama nekat dan merasa tak perlu main sembunyi-sembunyi lagi, langsung mereka kembangkan kemahiran masing-masing, dengan gesit dan enteng serta cepat sekali meluncur ke arah air terjun itu. Di bawah penerangan cahaya bintang, raut muka mereka hanya kelihatan berkelebat sekejap di tengah kegelapan, tiba-tiba terkesiap darah Chow Liuhi yang, hampir saja dia menenggak sekumur air danau. Ternyata ketiga bayangan orang itu adalah Ui Loh Che, Oh T. Hoa dan Cai Tok Hing. Bertepatan dengan kedatangan mereka, dari empat penjuru serempak bermunculan puluhan bayangan serba putih, ada yang berdiri di bawah pohon, ada pula yang melambai-lambai berterbangan terhembus angin laksana serombongan setan gentayangan. Agaknya Oh T. Hoa, Ui Loh Che dan Cai Tok Hing bertiga pun amat kaget, cepat sekali mereka anjlok turun dari tengah udara, serempak tancap kaki di salah satu batu besar yang berada di sisi danau. Tiga orang sama berdiri beradu punggung, siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Tapi orang-orang serba putih itu tidak menubruk maju menyerang mereka, mereka hanya berdiri di kejauhan dan mengawasi mereka diam saja, keheningan yang aneh mencekam perasaan sehingga napas pun segera sesat. Dasar berangasan akhirnya Oh T. Hoa yang nyeletuk lebih dulu dengan lantang, apakah tempat ini adalah sin cuik yang entah siapa yang menjawab dari tempat kejauhan dengan nada dingin, kalau kalian sudah berani masuk kemari, memangnya masih belum tahu tempat apa di sini sebenarnya Oh T. Hoa ngakak, dulu baru menjawab, bagi orang pertama yang datang bertandang ke tempat orang, adalah jama kalau pakai basa-basi lebih dulu apakah tidak salah tempat yang didatanginya, kau tepat mencari tempat yang kau tuju, jawab seseorang. Seorang yang lain menambahkan, kalian orang dari mana? Untuk keperluan apa dan ada petunjuk apa pula suara pembicara orang terakhir ada lembut dan tahu sopan santun, dari tempat persembunyiannya C. Liuhi yang tahu bahwa suara terakhir ini diucapkan nyonya setengah umur yang dihadapinya tadi di dalam kuil. Agaknya Oh T. Hoa masih ragu-ragu. Ui loh C. lantas berkata lantang, Chai Heu i loh C dari Liuhi yang ini adalah angkatan tertua dari Kaipang Chai Toh Hing Chai Loya Chu dan yang termuda ini adalah Oh T. Hoa yang menggemparkan seluruh jagat. Diam-diam Chau Liuhi yang tertawa geli di tempat persembunyiannya, batinnya, memang tidak malu orang ini disebut seorang kuncu, setiap kata-katanya jujur dan sesuai dengan kenyataan. Memangnya Ui loh C, Chai Toh Hing dan Oh T. Hoa masing-masing merupakan tokoh-tokoh silat yang sama-sama menjagoi di dalam bidangnya masing-masing, mereka adalah para tokoh-tokoh besar yang pernah menggetarkan dunia persilatan, boleh dikata sebagai orang gagah yang dapat menggemparkan sebuah kota meski mereka cukup hanya membanting-banting kaki saja. Akan tetapi mendengar perkenalan nama-nama mereka, murid-murid Sin Chui Kiong itu tiada yang memberikan reaksi apa-apa, nyonya setengah umur yang serba putih juga hanya mengiakan sekali, katanya, bagus sekali, silahkan kalian menanggalkan senjata, tunggulah hukuman yang kita putuskan Oh T. Hoa terloroh-loroh dengan menengadah, serunya, melepakan senjata terima di hukum? Apa-apaan ucapanmu ini? Sungguh aku tidak tahu apa maksudmu berkerut alis nyonya setengah umur itu, katanya menghela napa seringan, semut pun takut mati, memangnya kalian memang ingin mampus agaknya, uiloh cekuatirohti Hoa terlalu kurang ajar, segera dia menyela dengan bersoja, kedatangan Cai Hei bertiga tak bermaksud jahat, kami hanya ingin mencari dua teman, kami teman apa kedengaran bengis dan berwibawa teriakan nyonya setengah umur, tahukah kau tempat apa ini? Dari mana ada dua temanmu di sini sudah tentu mereka bukan murid-murid perguruan kalian, namun, berubah rona muka nyonya setengah umur, tukasnya, di sini terang tak ada orang luar yang berani kemari, di seluruh kolong langit siapapun tiada yang punya nyali sebesar gunung seperti kalian berani di tengah malam buta rata ini menyelundup ke dalam Sin Cui Kiong. Uiloh cekuatirohti Hoa beradu pandang sebentar, raut muka mereka amat prihatin dan rada tegang. Berkata Uiloh cekuatirohti Hoa dengan kering, mungkin mereka belum kemari, Uiloh cekuatirohti Hoa ikut menimbrung dengan tawa dingin, kau kira mereka seperti kau, ini adalah kongcu, memangnya mereka mau bicara dengan jujur dan belak-belakan seperti kau gadis yang meronda di sepanjang pinggiran danau itu tiba-tiba mencelat keluar, bentaknya bengis, kalian orang-orang yang sudah dekat ajal, hak kekatnya kita tak perlu banyak bicara lagi dengan kalian, belum sempat Uiloh cekuatirohti Hoa ikutnya, suara, cekuatirohti Hoa ikutnya sudah tak kuasa menahan gusar, bentaknya, aku orang tua memangnya malas bicara dengan kalian, lekas panggil induk air Imki keluar untuk berhadapan dengan kami, gadis itu tertawa dingin, ajaknya, baik setelah mampus, akan ku bawa kalian menghadap kepada beliau, belum lagi gadis ini bicara habis, Chow Liu Hiang sudah tahu perkelahian takkan dapat dilakukan lagi, karena orang lain mungkin bisa merasa dongkol dan marah oleh kekasaran pihak Sin Cui Kiong, tapi Oh Ti Hoa justru terhadap siapapun dia tidak mau dibikin marah. Betul juga belum lagi ucapan gadis berakhir, tiba-tiba terdengar dua kali hardikan laksana geledek. Oh Ti Hoa dan Chai Toh Hing tanpa berjanji serentak menerjang maju. Chai Toh Hing menggunakan sebatang pentung pendek, memang bagi murid-murid Kaipang yang biasa kelana di Kangau, kecuali bergaman pakau pang pentung penggebuk anjing dilarang menggunakan alat senjata macam lainnya. Itulah undang-undang dan peraturan tradisi sejak Chikal bakal pendiri Kaipang dulu. Sementara Oh Ti Hoa bisanya teramat agulkan diri dengan sepasang telapak tangannya, setiap kali berhadapan bergebrak dengan musuh belum pernah dia menggunakan senjata, tapi sekarang entah dari mana dia memperoleh sebilah golok lepit. Golok lepit ini selalu tersembunyi di balik lengan bajunya kini begitu sinar golok berkelebat, jurus Pet Hang Hing Ih ternyata dilancarkan dengan perbawah yang hebat luar biasa, jelas permainan dan tipu-tipu goloknya takkan lebih asor dari tokoh ahli golok yang manapun di kolong langit. Choh Liu Hi yang tahu orang memang sengaja hendak pamer sekaligus hendak mengatasi dan menundukkan gerak-gerik gemulai pihak Sin Cui Kiong yang lincah laksan air mengalir dengan kekerasan ilmu goloknya yang kuat, jadi dia menampilkan keunggulan kepandainya untuk menandingi ilmu lunak mengatasi kekerasan pihak Sin Cui Kiong. Nyonya setengah tua serbab putih itu jadi naik pitam, bentaknya, selama 20 tahun, selama nyata ada orang yang berani main senjata di tempat ini, sungguh tidak kecil nyali kalian, di tengah seruan aba-abanya, tahu-tahu tujuh delapan gadis yang serbab putih pula serentak terjun ke dalam gelanggang, masing-masing menyerang kepada Chai Tok Hing dan Oh Ti Ho A. Gerak-gerik mereka ternyata memang sangat lincah dan gemulai seperti orang sedang menari, tapi kegesitan dengan ilmu ginkang yang tinggi sungguh hamat luar biasa. Ueloh celekas berteriak, ada omongan marilah dibicarakan, kenapa harus main kekerasan sayang belum lagi habis kata-katanya tahu-tahu tiga orang sudah mengelilingi dirinya, bayangan telapak tangan laksana kupu-kupu yang menari-nari di antara rumpun kembang, dari delapan penjuru angin serempak sama menepuk dan menghajar ke atas badannya. Apa boleh buat terpaksa Ueloh celekas melolos pedannya, sering laksana naga berpekik, sebatang pedang panjang yang kemilau dengan sinarnya yang mencorong terang berubah selarik biang lala. Meski ilmu silatnya mengutamakan mantap dan berat, tapi tidak malu dia dinamakan sebagai seorang sosiawan, tapi jurus dan tipu permainan pedannya sungguh tak kalah ganas dan keji. Luekangnya tinggi pula memang tidak malu dia dijunjung sebagai maha guru silat yang ahli dalam bidang ilmu pedang pada zaman kini. Hirama musik dikejauhan kembali menjadi cepat, agaknya mereka sudah insaf, ketiga orang yang mereka hadapi sulit ditundukan, maka di tengah hirama musik yang sayup-sayup itu hawa pedang dan sinar golok sudah berkelebatan memenuhi seluruh lembah permai ini. Empat orang yang menghadapi Oh Ti Ho A agaknya yang paling makan tenong dan mati kutu, soalnya Ueloh ce dan caitoh hing tahan gengsi dan anggap kedudukan tinggi dan angkatan tua, maka mereka turun tangan dengan perhitungan dan tak terlalu keji. Sebetulnya Oh Ti Ho A menguatirkan keselamatan jiwa coh liuh yang besar niatnya hendak merobohkan semua murid-murid Sin Cui Kiong, maka serangan goloknya tak mengenal kasehan lagi. Tampak permainan goloknya alaksana naga terbang, golok diputar seperti hari mau ngamuk, meski permainan telapak tangan murid-murid Sin Cui Kiong mempunyai perubahan ribuan variasi rumit dan susah dijajagi, namun mereka tetap terdesak di bawah angin. Maklumlah meski murid-murid perempuan hidup air imti ini mendapat didikan langsung dari ilmu kepandayan gurunya yang tiada tarannya itu, apa boleh buat mereka tak punya pengalaman tempur, maka sering mereka selalu kehilangan inisiatif dan kena didahului oleh Oh Ti Ho A. Sebaliknya Oh Ti Ho A, Chai Tok Hing sama-sama merupakan tokoh silat yang entah sudah digembleng berapa ratus atau ribuan kali di dalam pertempuran di Medan Laga, bukan saja mereka pasti tak akan menyianyikan kesempatan yang paling baik, malah setiap jurus tipu yang dilancarkan pasti diperhitungkan dengan tepat dan telak, setiap orang sama tahu pada detik yang bagaimana harus melontarkan serangan apa, yang diserang adalah titik kelemahan pihak lawan. Maka menurut situasi pertempuran sekarang ini, meski pihak Oh Ti Ho A unggul di atas angin, akan tetapi umpama nanti mereka benar memperoleh kemenangan, apapula guna manfaatnya? Induk air Im Ki sendiri belum lagi unjukkan diri, nyonya setengah umur, Kiong Lam Yan dan mungkin tenak-tenaga andalan yang diutamakan dalam kekuatan Sin Cui Kiong sekarang belum lagi muncul semua dan ikut turun tangan. Cepat atau lambat yang pasti pihak Oh Ti Ho A bertiga yang akhirnya akan kalah. Saking tegang hampir saja Chow Liu Hi yang lupa diri hendak keluarkan setengah badannya ke permukaan air. Baru sekarang dia benar-benar menyadari, melihat orang lain atau teman baiknya sendiri bergebrak dengan orang, sungguh jauh lebih tegang dari diri sendiri yang turun gelanggang. Maka ingin rasanya segera terjang keluar terjun ke tengah pertempuran, tapi dia pun tahu bila dirinya berbuat demikian, maka mereka berempat mungkin bakal sama-sama terkubur di tempat ini. Untuk mengakhiri pertempuran dan membereskan segala persoalan Chow Liu Hi yang berpendapat, dia harus selekasnya menemukan titik kelemahan induk air Im Ki lalu secara tak terduga baru menyergap dan membekuknya. Dia sudah memperhitungkan cepat atau lambat Im Ki sendiri pasti akan muncul. Asal orang muncul, maka dia pasti muncul maka dia pasti bisa mencari kesempatan. Kalau Chow Liu Hi yang amat gelalisah dan gundah di tempat persembunyiannya, sebaliknya murid-murid Sin Cui Kiong jauh lebih gelisah lagi. Biasanya mereka terlalu mengagulkan diri, selamanya tidak pandang sebelah netuk kepada siapapun, mereka sama berpendapat asal salah satu di antara mereka mau turun tangan, dengan mudah akan bisa meringkus musuh satu persatu. Di luar dugaan hari ini mereka justru kebentur tiga tokoh-tokoh puncak persilatan yang sama memiliki ilmu silat yang tak terukur tingginya, untung mereka terdiri dari murid-murid Sin Cui Kiong. Kalau di tempat lain peduli di manapun, pastilah siang-siang sudah diinjak-injak dan diratakan dengan bumi oleh mereka bertiga. Bila ketiga orang ini bergabung dan berjuang mati-matian, di kolong langit ini mungkin sulit dicari tandingan yang lebih kuat dari kekuatan kerja sama mereka bertiga. Sekonyong-konyong terdengar suara keluhan kaget, seorang gadis baju putih tiba-tiba bersalto menjerit mundur ke belakang, tangan kirinya memegangi lengan kanan, darah segar mengucur deras dari celah-celah jarinya. Oh Tihua terloroh-loroh seperti orang kesurupan, kalau tidak pandang kau ini seorang perempuan, tebasanku ini sudah merenggut jiwanya, gadis yang dipanggil kinmuai itu tertawa dingin, golokmu, deras tak bertenaga, berangasan tak punya tipu daya, ilmu silat seperti ini, berani juga buat jual agak. Oh Tihua tertawa, ujarnya, kalau demikian, ilmu silatmu tentu boleh sekali, hayolah maju, aku ingin melihat, memangnya kau harus melihat kepandaianku, dan perat kinmuai. Di tengah hardikannya tahu-tahu dia sudah terjun ke dalam arna pertempuran, tiga gadis yang lain sebenarnya sudah serempak melontarkan serangan, tapi sepasang tangan dengan jari-jari rumpcing kyu muai tahu-tahu sudah menyelonong tiba di depan metu Oh Tihua lebih dulu. Oh Tihua menegakkan goloknya dengan punggung menghadap keluar, tajam goloknya terus membalik dan dipelintir ke arah muka, jikalau serangan kyu muai ini tidak segera diurungkan atau ditarik kembali, jari-jarinya yang halus dan manis itu bakal memapak tajam golok dan pasti protol seluruhnya. Tapi gerak perubahan permainan tipu-tipu serangannya sungguh hebat sekali, pergelangan tangan membalik, tahu-tahu tangannya menukik mencengkeram pipi kiri Oh Tihua. Gerak perubahan serangan ini amat wajar, sedikit pun tidak dipaksakan dan bergerak dengan lancar, tetapi justru karena perubahannya ini terlalu lancar dan seperti mengikuti realnya, maka Oh Tihua yang sudah gemblengan dan pengalaman di medan laga, siang-siang sudah memperhitungkan dan menduga akan posisi dan sasaran yang diincarnya. Tahu-tahu sudah menunggu pula serangan jari-jari tangan orang. Kyu muai sendiri tidak tahu dan menginsafi bahwa pengalaman tempurnya sendiri yang terlalu cetek, perhitungan dan ketegasan mengincar sasaran kurang tepat, maka dia mengira lawan sebelumnya sudah amat apal dan tahu gerak permainan serta perubahan tipu-tipu serangannya, keruan hatinya jadi amat kaget, maka gerak-gerik selanjutnya perubahan serangannya tidak selimcah dan seganas semula. Oh Tihua tertawa lebar, katanya, tipunya cepat liai tapi tidak punya tenaga, ada hati tapi kurang berani, ilmu silat seperti ini juga berani pamer di hadapanku jikalau aku tidak kenal kasihan terhadap darah-dara ayu secantik kau ini, jari-jari landakmu itu sejak tadi sudah protol seluruhnya, jari-jari landak ibarat ini sungguh amat tepat sekali pemakaiannya, hampir saja Coh Liuhi yang terpingkal-pingkal di dalam air mendengar banyolah temannya yang satu ini, tapi dia tahu bahwa Oh Tihua kali ini bukannya sedang main-main atau kelakar yang terang dia memang sengaja hendak membuat lawan gusar, perang batin dengan Kerry yang dipakainya ini memangnya sudah lazim dipergunakan oleh Kang Ong, bersambung ke Jilid 41.